Intro Insinyur Soekarno atau yang dikenal oleh rakyat Indonesia dengan nama Bung Karno dalam lembar sejarah tata negara Indonesia tercatat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Namun sesungguhnya peran Bung Karno dalam perjuangan pembentukan bangsa Indonesia jauh lebih luas. Beliaulah bersama Dr. Andes Mohamad Hatta yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Beliau membangkitkan dan memberikan jati diri bangsa serta meletakkan dasar negara Republik Indonesia melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segerap tenaga rakyat Indonesia. Bung Karno adalah bapak bangsa Indonesia. Bung Karno. Terima kasih telah menonton!